Bram, ya lu carilah, dia udah bukan di sini, dia ngontrak Ini masih yang mana? Sekarang kita ya tetep cari misinya cari si Bram untuk disadarkan bud Udah sakit, lumpuh, cuman bikin repot aja Ya gak bisa gitu Bram, kita doain aja Sayang, aku gak mau nikah sama kamu kalau masih ada ibu kamu Dari dia juga Karena uang saya juga udah dipegang buat ininya ya semuanya Mening kasih ibu kamu Ibu saya tuh udah tua Udah tua, sakit Mau digimanain lagi juga udah gak ada manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Iya mudah-mudahan Simpen neat Sampai jumpa di video selanjutnya Aamiin 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 tongkat khusus ke Gunung Salak masih masih ini bud ya kalau kita hajar sekaligus juga pasti udah koit apa nih biasanya rame jangan-jangan lagi pada dukembut gini-gini bud Assalamualaikum punten eh punten ya paket apalagi ya emang belum puas kasih udah bilang kok yang keluar ini sih ini kan rumah saya ini rumah saya saya harus berapa kali bilang saya masih nyari sih Bram Bram ya lu carilah dia udah bukan di sini dia ngontrak ini masih rumah Bu Sari enggak ini rumah saya buktinya sih ada di sini oh tanya diumpetin sama Rusdi ini Bram udah pindah Bram udah pindah bukan di sini lagi dia ngontrak sama pacarnya nih bisa dibuktikan nggak iya lu cari nih lu salah jalan ke sana ke Blok F jalan cendana nomor tiga itu rumahnya kita ya masih nggak 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 lah ini rumah saya saya lagi ada hal hahaha bentar 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 lo mas apalagi tadi alamatnya gimana jelasnya lu jalan nih sana jalan cendana nomor tiga jalan cendana nomor tiga bukan jalan kasturi hahaha hahaha benar gak deh tidak ini mau blam blam di sana tapi kita inget ya hah hahaha kayak ada suara cewek jalan cendana jalan cendana nomor tiga bukan jalan kasturi hahaha kasturi mah minyak wang bisa ya bud hahaha sekarang kita ya tetep cari misinya cari si Bram untuk disadarkan bud supaya dia tuh elin lah bayang anak satu-satunya bu kita harus ngamatin biar rugai keluarganya itu nggak pecah belah seperti itu bud udah kita samperin lagi mudah-mudah dapat didaya jadi sekarang sahabat Bram udah nggak ada disini tadi saya udah dikasih alamatnya ternyata udah ternyata dia udah ngontrak sama Sirika ya Nggak tau udah nikah atau belum ya nah ini jangan kumpul kebul lagi hah? sirik hah? nikah sirik nikah di bawah tangan ya iya nikah sirik namanya bud sirik apa sirik? sirik hah? kita inget ya alamatnya jalan cendana nomor tiga tilu hahaha lain talak tilu bud hahaha ini ini suruh lah jalan cendana jalan sana tapi gimana rumahnya bingung nih kita coba depan aja mudah-mudahan ada 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 warga bingung nyarinya nah itu ada anak kecil coba jalan sendangak nomor tiga rumahnya beram disitu ternyata motor itu yakin ya Oh ya udah makasih ya udah mudahan benar ya pasti dia terkenal kau masih bisa kalau orang-orang agak nggak bener itu terkenal Bu terkenal karena kecelekannya juga jalan sendana nomor tiga ya ini benar-benar itu ada orangnya bentar-bentar kita intip aja ya Assalamualaikum Alhamdulillah ya sahabat udah ketemu orang ini temukan di kontrakan Bram nih Aduh motor baru ini mau ngapain lagi datang disini kita ngomong baik-baik aja Bramlah sekarang mah nggak usah debat segala macem saya kesini datang baik-baik juga motor baru ya kan Bram iyalah kan dan kemarin aja penjualan hahaha ini istrinya juga ada di sini ya istrinya kok kan pokoknya udah itu udah nikah sirik kemarin itu hahaha maaf kan Bram bisa ngobrol sebentar lah ya ada apalagi maksudnya kita masuk aja ya boleh masuk nggak silahkan silahkan enak sama tetangga Biasa nggak ada apa gimana gitu maksudnya mau ada apalagi nih disini jelasin gila udah capek sebenernya istrinya ngeliatin lalu kayaknya curiga sama kita berdua nggak maksudnya saya tuh udah capek di uber-uber terus kayak begini jadi kita disini mau bicara baik-baik berdekang Bram ya juga saya juga sebenarnya nggak tegak nih hasilnya pengen nyadarin ngapain sih kalian disini biasa kita kan pengen membawa Bram ini sadar ke jalan yang benar teh bukannya kita mau ngapain-ngapain cuma pengen nyadarin aja karena kelasian itu ibunya anak satu-satunya kita kan iba gitu teh mungkin si teteh bisa bucuk dia juga supaya kembali ke jalan yang benar jangan seperti itu jangan sampai berani ke orang tua tobat lah Bram lah iya Bram mau sampai kapan sih bukain terus saya udah capek dari kemarin-kemarin kalian ikut campur masalah urusan saya ini sekarang masih kesini terus maunya apa saya nyampe kesini saya karena peduli sama ibu kamu Bram Bukannya mau ikut campur urusan kamu ya betul tapi hidup saya udah tenang kayak begini ya hidup kamu nggak akan tenang kalau terus-terusan gitu sama ibu kamu sebenarnya dalam hati Kang Bram sendiri pasti nggak tenang bud bergejolak gitu bud makanya kita ingin lah untuk menyadarkan Kang Bram gitu jadi gitu Kang Bram ya ya gimana ya maksudnya terus-terusan kayak begini juga saya udah bosen ibaratnya dimana kalian saya inginnya pasti ngerecokin iya kalian datang kesini kemarin kalian datang ke rumah rusdi ngerecokin juga disini sekarang kalian mau ngapain kalau misalkan Kang Bram Rika ya sama rusdinya nggak cepet kebawa emosi mah kita juga sebenarnya ingin baik-baik aja musyawarah gitu lihat tujuannya aja kalian mau ngapain kesini ya tujuannya pertama kita kan pingin menyadarkan Kang Bram Kang Bram anak satu-satunya si ibu Sari kondisinya sakit lumpuh seperti itu nggak bisa jalan coba kalian sebenarnya udah nikah belum sekarang saya masih pacaran ini baru mau rencana saya baru mau nikah tapi pacaran atau belum nikah kok udah kontrak berdua jangan-jangan nikah siri apa nikah sirik ya bud ya menurut saya udah nikah sirik ya bud eh kita nggak usah mancing-mancing emosi dia kelihatannya sih dia udah agak mulai dulu iya mudah-mudahan aja mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin bukan masalah begitu maksudnya saya tuh udah capek jadi dari kemarin saya emosi kalian masih ngikutin jadi udah lah pikiran saya udah gimana gitu apalagi masih dikontrakan masih kalian ikutin juga masih cari-cari ya udah intinya gini aja kalian tuh kesini mau ngapain udah gitu aja ya cilas-cilas ingin membawa Kang Bram ke jalan yang benar teh disadarkan lah jangan bersikap seperti itu kasihan ibunya sekarang aja masih ada di padepokan kami masa nggak nggak pengen lihat ibunya nengok kesana ke walaupun udah diurus anak kita ya Kang Budi ya saya belahin tinggalin ya dikitipin ke istrinya si Gus bukan masalah mau dititipkan kemarin udah persetujuan kalian mau mengurusnya tapi kalian masih mencari saya jadi kesannya tuh saya capek ibaratnya udah terlalu gimana gitu saya tuh pengen hidup iya ngerasa dikejar-kejar juga iya tapi kita nggak minta apa-apa cuman minta kamu tobat aja balik lagi sama ibunya tapi percuma ibaratnya ibu balik lagi juga keadaan sakit terus yang dibikin saya udah enggak ini udah sakit lumpuh cuman bikin repot aja ya nggak bisa gitu Bram kita doain aja sayang aku nggak mau nikah sama kamu kalau masih ada ibu kamu iya tuh itu dengerkan tinggalin aja cewek kayak gini mah ngapain pertanyaan bukan masalah tinggalin jadi ibaratnya saya udah niatan udah bulan bukan masalah kayak begitu masih banyak yang jauh lebih baik dari dia saya juga karena uang saya juga udah dipegang buat ininya ya semuanya iya mending kasih ibu kamu ibu saya tuh udah tua udah tua sakit mau digimanain lagi juga udah nggak ada manfaatnya iya justru udah tua itu harusnya dibahagiain ya kia panjang tinggal orang tua satu-satunya Kang Budi iya gimana kamera gimana maksud pokoknya intinya saya tuh udah nggak mau mikirin kayak begitu-begituan lagi ya sebenarnya kita udah nggak mau tahu tentang ibunya kalian itu bener-bener ikut terlalu ikut campur dalam urusan kita percuma juga kalian kesini kata-katanya tetep itu-itu juga pusing jadinya nggak ada yang lain tapi gini Kang Bram seandainya Kang Bram sama Teh Rika udah nikah punya anak gitu kan pasti anaknya nanya mana nenek saya pengen lihat nenek saya jawaban Kang Bram gimana coba ya karena udah anggap aja udah meninggal ini udah mengajarin dibohong ke anaknya nanti bener gak ngambut di harus dimandikan ya akan kita nggak tahu kalau kita nikah punya anak ibunya masih hidup atau udah mati kita nggak tahu jadi gimana kik baraya sahabat kapalang ya mau nggak mau kita inilah karena kan Gus AA udah mau percayakan ke kita berdua tolonglah kalau bisa ditobatin dulu apa di berjalan yang lurus supaya sadar gitu aja kalau misalkan bener-bener sadar kan kita juga bangga kan Budi bahwa misi kita tuh nggak sia-sia gitu intinya kita jangan putus harapan lah terus tetep menjuangin dia iyalah kita kan sama-sama umat Muhammad masih sama makanya ini pasti agama Islam ya harus kita selamatkan ini ini kecium bau minuman juga iya makanya ibaratnya saya tuh udah udah lelah kayak begini tuh di kalian tuh selalu grecokin urusan saya bisa sampai ke kontrakan saya ini ya tapi mau sampai kapan Bram kayak gini terus karena yang jalanin hidup tuh saya bukan kalian kalian kesini datang malam kalian ngeliat tetangga malu makanya kita kan mau ngomong baik-baik tuh gitu ya semuanya kan harusnya mereka ya belum menikah udah serumah kita nggak mau teriak-teriak kayak kemarin kejadian yang ada Pak RT itu kan yang malu sama kalian juga iya makanya Pak RT nya juga nggak mau ngikut kita juga ya untuk menyadarkan karena takut sama kamu Bram nah iya makanya saya tuh mau kayak gimana aja intinya orang tua saya tuh kan kemarin udah dititipkan kalau misalkan kalian tidak mau mau saya titipkan ke panti jompo ya bisa nggak bisa kayak gitu Bram ya kan kalian juga yang bilang mau bawa orang tua Bram tapi kenapa kalian harus ke sini lagi iya tapi kita disini minta kalian tobat tobat ya cuma itu aja nggak minta maaf saya komitasi gini nggak tahu ya Tuhan nggak rencana lagi ya udah gini aja saya sekarang mau minta maaf ke orang tuanya bawa pulang aja ke rumah rusdi yang kemarin bener ya ya tapi ya bisa dipegang kan kata-kata tanya kan saya udah ngomong bawa aja ke rumah yang penting saya nanti ke situ bawa aja deh inginya Alhamdulillah Bu artinya kan ada jalan untuk menuju ke jalan yang benar Bu ya makanya yang tadi saya bilang dari omongannya sih udah ga luluh iya cuman masih ngeyal bantu ya pada Kapalang Baraya Kapalang misteri sama Laskar cinta ya Alhamdulillah nih ternyata Kang Bram sudah diberi sedikit Nur ya cahaya ya dia mau minta maaf sama orang tuanya tapi dengan syarat harus dibawa ke rumah rusdi sebenarnya bukan rumah rumah rusdi itu rumah busari-busari sama rumah Bram sendiri karena saatnya seperti itu suruh minta dibawa ke sana nanti Kang Bram ketemu di sana ya kita turuti lah ya ya tapi mudah-mudahan sih omongannya bener juga iya ngomongan dia ngetinya jangan banyak omong lagi mumpung saya lagi bener bawa aja jangan banyak omong lagi bawa iya kan kalian pengen keluar kata-kata itu kan udah saya buktikan saya sama Bram mau minta maaf ke orang tuanya gimana tapi harus dibawa ke rumah rusdi ya udah kalau ngakuin Alhamdulillah seperti ini kita bisa laporan ke Gus Ang bahwa Kang Bram sama Kereka tuh bener-bener mau minta maaf mau ngakuin dosa-dosanya ya hahaha ya udah sekarang kalian keluar dari rumah saya saya mau istirahat sama pacar saya silahkan besok saya bawa ke rumah itu ya ya ibu kamu iya dah terima kasih Kang Bram nih gitu atau deh kemarin susah amat teh Rika makasih ya ya mudah-mudahan tetep eh kapalang misteri ya pecinta kapalang misteri tetap mohon doanya mudah-mudahan misi kita cepat selesai ya untuk men untuk membawa Kang Bram ke ibunya ya untuk minta maaf iya mungkin kita cukupkan di sini ya kita segera akan ke Saung ya paling besok lagi aja iya untuk posisi udah malam iya kita harus ngasih tahu ke ibunya bahwa Kang Bram mau minta maaf gitu yang penting kita pulang ke Saung iya membawa kabar baik kabar gembira buat ibunya buat berita buat bisa juga ya udah gitu aja ya itu aja ya Barai Kapalang sama Maskar Sinta Kapalang abila babila itu wabida ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sampurasun